Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo Kali ini sederhana saja saya akan memberikan tutorial Gimana caranya untuk menggunakan Dart Native Jadi kalau kalian menggunakan M1 Contoh disini saya menggunakan Apple M1 Nah disini M1 Kalian kalau defaultnya sekarang menggunakan Dart Masih versi beta kalau nggak salah 2, 10 atau berapa gitu Nah ini masih menggunakan Intel maksudnya Kalau menggunakan Intel ketika pergi ke Activity Monitor Kalian bisa melihat ini Belum Apple Nah ini biasanya performanya juga nggak sebagus native Nah bagaimana caranya menggunakan Dart versi native-nya Nah sebenarnya Dart versi beta 2, 1, 4 ini Sudah support dengan Apple Silicon Nah ini maksudnya M1 atau nanti M2 dan yang seterusnya Nah bagaimana caranya untuk menggunakan native Dart-nya Nah sebenarnya mudah saja kalian pergi ke Archive Dart Jadi pergi ke Dart.dev Nah disini GetDef Archive nanti linknya saya taruh di bawah Cari aja yang Stable Channel yang paling baru dan pilih yang ARM Nah ini silahkan di download Nanti saya udah download jadi saya skip untuk download ini Yang terbaru adalah 2.16 Nah untuk itu setelah kalian download Di ekstrak downloadnya Terus pindahkan ke dokumen di mana kalian menginstall Dart Disini saya contoh menginstall Dart ada pada development, flutter Nah terus si bin, cache, dan internal Nah kita nanti mainan disitu Nah kita balik lagi Disini ada dev Dan ya kita nggak perlu tahu dalemannya Terus ada package juga Dan kita mainan di bin ini Selanjutnya di internal kita bisa melihat macam-macam file Dan kita nggak perlu tahu juga Di cache ini kita pergi aja langsung ke cache Dan replace Dart SDK ini yang sama dengan Maksudnya replace dengan yang kalian download ini ARM pastikan karena kita menggunakan Bukan menggunakan Intel Kalau Intel yang X64 Nah menggunakan ARM nanti otomatis ekstrak Berarti filenya adalah DartStrip SDK Replace aja semuanya yang ada disini Oke itu tahap pertama Nah yang tahap kedua Setelah kalian mereplace Kalian menggunakan flutter Flutter doctor gitu ya Flutter doctor Nah kalian bisa melihat Kalian belum jalan sempurna Atau kalau kalian merunning project yang lama Nggak akan jalan Nah caranya biar jalan sempurna gimana Kalian pergi lagi ke sini Nah ini yang kita ganti tadi Lalu .sdk ini Lalu disini ada bin Nah disini ada snapshot Lalu copy yang namanya frontend server Dartsnapset Nah ini copy aja Copy lalu Kalau biar kelihatan Kalau biar kelihatan saya klik kanan Copy Nah lalu back Back Nah setelah back lagi Disini tetap di bagian catch Lalu artifact Nah di artifact ini Lalu pergi ke engine Nah di engine ini Cari yang namanya Darwin Darwin 64 Nah yang ini Kita pergi ke sini Lalu replace aja Yang kalian Maksudnya paste aja Kayak kalian Copy tadi Kesini Paste item Nah kalau udah ada Notifnya kayak ini Replace aja Dan otomatis kalian Sudah menggunakan Dart yang native Jadi kalau kalian Flutter doctor Nanti kalian melihat Dart versi terbaru Dan kalian Ini Flutter Flutter terbaru saya Berarti 2.10 Nah ini Menggunakan Darwin ARM Dan infonya Seperti ini Ketika kalian Merunning Lalu pergi ke Activity monitor Kalian akan melihat Disini Cari aja Dart Pasti udah Si Apple Nah coba Saya cari Dart Nah ini kita bisa Nelihat Apple semua Jadi ini udah Support natively Di M1 Atau Apple Silicon Oke Cukup sekian Cukup sederhana Jadi nanti Step-stepnya juga Saya tulis Biar lebih mudah Oke Sekian dari saya Thank you